Pemirsa politik uang yang telah berlangsung bertahun-tahun pada pemilu di Indonesia dinilai memperburuk kualitas demokrasi. Namun praktik politik uang ini sulit diberantas karena pemilik suara dan politisi sama-sama memiliki kepentingan. Pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan praktik jual-jual suara atau politik uang. Politik uang ini telah berlangsung bertahun-tahun dan dinilai banyak pihak semakin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Sayangnya politik uang hingga kini justru sulit diberantas karena pemilik suara dan politisi sama-sama memiliki kepentingan. Pengamat politik Jambi Desi Arianto menilai ada keterputusan hubungan antara politisi, partai, dan masyarakat sebagai konstituen. Seharusnya partai selalu hadir di tengah masyarakat sepanjang lima tahun. Namun pada praktiknya partai dan politisi hanya datang di saat menjelang pemilu berlangsung. Tidak heran jika kemudian masyarakat sebagai pemilih bersifat pragmatis. Untuk itu, Pawaslu yang didirikan untuk mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi diminta memberantas politik uang yang telah menjadi budaya di Indonesia termasuk di Jambi. Jadi memang transaksional dalam politik hari ini itu menjadi lumrah. Karena memang kedua belah pihak antara pemilih dengan yang dipilih itu sepertinya membuka ruang itu. Ya terbukti dengan tidak muncul di sini visi-misi kami, visi-misi partai, program kerja partai. Itu tidak kita lihat di baliho-baliho atau di pengumuman-pengumuman. Nah, pada merasa bahwa pokoknya kita bisa lah ketemu dengan pemilih. Nah, dengan bahasa pengantar apa kita juga tidak tahu. Tapi manipolitik ini sesuatu yang ada tapi tidak kerasa. Dan itu menghantui proses demokrasi di khususnya Provinsi Jambi. Makanya pengawasan partisipatif yang diminta keterlibatannya masyarakat, ini juga menjadi sesuatu yang sulit juga. Sementara, Ketua Pawastu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengaku, sulit untuk memberantas praktik politik uang. Namun pihaknya terus berupaya dan akan menindak tegas berbagai pelanggaran termasuk politik uang. Sulitnya memberantas praktik manipolitik, membuat deklarasi antipolitik uang, yang selama ini dikelar partai politik bersama lembaga penyelenggara pemilu menjadi tidak bermakna. Bahwa sudah melakukan pencegahan. 2019 yang lalu, bahkan kita pada saat pemilu dan pilih kada, kita juga sudah ada kasus yang sampai inkrah terkait dengan penerapan sanksi pasal-pasal tindak pidana politik uang. Baik di kota Jambi, Sarolangun, maupun di kota Sungai Penuh. Nah ini tentunya menjadi pembelajaran bagi masyarakat ketika mereka ingin memaksanakan ataupun ingin melakukan praktik politik uang.